Halo kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia Nah kawan-kawan, kali ini kita akan membahas game yang sangat menarik Dimana game ini juga salah satu diminta dari teman kita Melalui kolom komentar mengulas partai abadi bisa dibilang ya Dimana partai ini adalah partai yang dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Tal dalam Event Abel 1961 Dan ini salah tercatat dalam sejarah merupakan salah satu dari banyak partai tapinya ya Salah satu partai abadi teman-teman Oke teman-teman bagaimana partainya? Langsung saja kita ulas bersama-sama ya Dan jika ada kesalahan dan juga ada rekomendasi bagi anda Tolong kita diskusi di kolom komentar Jangan lupa sertakan menit dan detik secara detail ya Oke disini Bobby Fischer memegang putih dan Tal memegang hitam Dimana langkah dimulai dengan E4 Kingspawn Tujuannya ialah menguasai petak pusat Ini adalah salah satu pembukaan klasik Dan juga beberapa hari yang lalu saya sudah post tentang postingan belajar catur Panduan belajar catur ya Yang dimana ada dari bab 1 sampai dengan bab 5 nantinya itu Oke dibalas oleh Tal dengan C5 Kita tahu teman-teman ini adalah pembukaan Sicilia Ini merupakan pembukaan yang sangat sering karena memang menurut data statistika sendiri Bahwa pembukaan ini adalah pembukaan yang menguntungkan bagi hitam dan paling banyak menciptakan kemenangan Kuda ke F3 Kuda ke C6 Oke Dimana sering juga disebut dengan Old Sicilian ya D4 Dan disini dipukul oleh Tal Dan dipukul kembali oleh Bobby Fischer E6 Kuda ke C3 Disini teman-teman Tal Melanjutkan dengan Menteri Ke C7 Untuk menyerang sayap raja nantinya Tapi perlu sekedar informasi bahwa langkah bagus juga ketika kita menggerakkan A6 Yang dimana nanti bisa juga disebut dengan Narjov variation ya Oke kita ke langkah sebenarnya Yalah Menteri Ke C7 Dibalas dan dilanjutkan oleh Putih Dengan G3 Dengan harapan membuka gajah ke G2 Oke teman-teman Ada beberapa pilihan dari hitam untuk menjawab langkah ini Tapi langkah sebenarnya Yalah Kuda ke F6 Oke Disini Dilanjutkan oleh Putih Lebih mengembangkan kuda Dengan menggerakkan kuda KB5 Dan juga sekaligus menyerang menteri Disini teman-teman Menteri bergerak KB8 Ini langkah sebenarnya Tapi Sekilas kita pikir bahwa Menteri Ka5 Merupakan langkah yang bagus bukan Coba kita analisis Kenapa Tal tidak Membuat Menteri Ka5 Misal Menteri Ka5 Dengan cara Mengembangkan menteri Dibandingkan menyembunyikan Maka Fischer akan membalas dengan Gajah KD2 Dan ini bahaya bagi menteri hitam Sehingga menteri kemungkinan akan balik KD8 Gajah KF4 Untuk menempatkan posisi strategis Kuda Untuk mengancam benteng Dan juga Raja Nantinya Maka disini tentu akan dibalas oleh Hitam Hitam E5 Menutup Gajah Maka tentu saja Gajah G5 Untuk memaku kuda A6 Mengusir kuda Maka kuda KD6 Skak Dipukul gajah Dan dipukul menteri Tentunya Lihat teman-teman Dalam hal ini Kita lihat bahwa Hitam terpojok Maka untuk itulah Tal memilih Menteri KB8 Jadi kita kembali Ke langkah Aslinya Dimana Langkah aslinya Yalah Menteri KB8 Oke teman-teman Sehingga dilanjutkan dengan Putih Gajah KF4 Mengancam menteri Segalibus juga Menempatkan posisi Kuda KT4 Strategis Nantinya Kuda KB5 Menutup Ancaman gajah Dan disini Putih Melanjutkan dengan Gajah KE2 Dimana Hitam Bagus Dengan rencana Melakukan Lokade Sayap Raja Dalam hal ini Banyak sekali Jawaban Daripada Hitam Tapi langkah Sebenarnya Yalah Gajah KC5 Coba kita bahas Narjov Variation Dengan A6 Mengusir kuda Oke Maka Akan dilanjutkan dengan Menteri KD4 Menyerang kuda hitam Dua kali Sehingga Hitam Melanjutkan dengan Memperkuat Pertahanan kuda Dengan Pion KD6 Benteng Kuda dipukul Gajah Memukul Kuda Lihat teman-teman Bahwa Gajah putih Siap Memukul Pion Dengan Selanjutnya Langkah Skak Dan posisi Seperti ini Putih Bisa dibilang Lebih baik Oke Kawan-kawan Kita kembali Ke variasi Selanjutnya Menurut Analisis Stockfish Jadi teman-teman Salah satu Teman kita Menginginkan Analisis Yang begitu Lengkap Langkah-langkah Terbaik Apa aja Yang ditawarkan Oleh komputer Kepada kita Oke Misal Disini Langkah Tal Adalah D6 Maka Bisa dilanjut Oleh Putih Menteri KD4 Dilanjut Dengan Gajah Ke E7 Kuda Memukul Pion Skak Gajah Memukul Benteng KD1 Dengan Harapan Kuda Bisa Bergerak KB5 Nantinya Kipetak Strategisnya Raja Ke E7 Untuk Memperkuat Tekanan Kuda KB5 Lihat Teman Teman Untuk Itulah Disini Tal Memilih Langkah Yang Sebenarnya Gajah KC5 Kita Kembali Gajah Gajah Menteri 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 KB8 E5 Mengancam Kuda A6 Mengancam Kuda Kembali Dan disini Teman-teman Fischer Memilih Memukul Kuda Hitam Hitam Sehingga Sama Dipukul Kuda Dari Putih Oleh Tal Pion Memukul Mengancam Benteng Sehingga Benteng Berpindah Kiki 8 Kuda Ke E4 Mengancam Gajah Dan juga Ancaman Skat Di petak F6 Sehingga Disini Gajah Tentu saja Berpindah Ke E7 Sekaligus Melindungi Petak F6 Menteri KD4 Posisi Yang Bagus Bagi Menteri Sekaligus Melindungi Pion Yang Sebentar Lagi Bisa Promosi Benteng Ke A4 Mengancam Menteri Coba Kita Analisis Teman-teman Ada Pilihan Menteri KC7 Menteri KC7 Maka Ini Masuk Di dalam Bot Nific Variation Putih Akan Melanjutkan Dengan Lokade Sayap Menteri Benteng Memukul Pion Yang Ada Di A2 Raja B1 Dan Lihat Teman-teman Ini Bisa Dibilang Sebanding Teman-teman Dimana Sayap Raja Juga Sudah Terbuka Sangat Bagus Kedepannya Ketika Menteri Bergerak Ka5 Oke teman-teman Bukan Mengancam Mengancam Benteng Sehingga Disini Benteng Bergerak Ke B6 Gajah Ke D3 Merupakan Posisi yang Bagus Untuk Menyerang Pion Yang Ada Di H7 Nantinya Dan Juga Sekaligus Melindungi Pion Yang Ada Di C2 Hitam Membalas Dengan E5 Mengancam Menteri Teman-teman Dan Disini Kawan-kawan Ada Beberapa Pilihan Dari Putih Dan Langkah Sebenarnya Disini Putih Mengorbankan Menterinya Tapi Coba Kita Analisis Langkah Yang Dimana Terkesan Bagus Ketika Putih Memukul Pion Dengan Langkah Skak Menteri Memukul Pion E5 Skak Tentu Saja Hitam Akan Mengorbankan Menterinya Dipukul Kembali Dan Hitam Memukul Pion Maka Dalam Hal Ini Pion Yang Sebentar Lagi Promosi Dikorbankan Begitu Saja Dan Hal Inilah Yang Mungkin Dari Grandmaster Bobby Feature Tidak Dapat Menerimanya Sehingga Beliau Lebih Memilih Mengorbankan Menterinya Kita Kembali Ke Langkah Aslinya Ya Kawan Kawan Dimana Langkahnya Sebenarnya Pion Memukul Pion Dengan Mengorbankan Menteri Sehingga Disini Tal Menerima Pengorbanan Dipukul Kembali Oleh Pion Dan Lihat Komposisi Solid Daripada Pion Pion Putih Menteri Kecil Lima Gajah Memukul Pion H7 Dan Disini Benteng Terjebak Sehingga Hitam Membalas Dengan Menteri Kecil Lima Menyerang Pion Putih Yang Nantinya Bisa Promosi Maka Putih Memukul Benteng Menteri Memukul Pion Yang Ada F6 Benteng Ke F1 Mengancam Menteri Menteri Memukul Pion Gajah Melakukan Skak Dan Disini Raja Berpindah Ke Delapan Gajah Ke 6 Memaku Pion Dan Disini Tentunya Pion Tidak Bisa Memukul Gajah Karena Sedang Terpaku Menteri Ke H6 Menyerang Pion Putih Yang Ada Di H2 Bobby Fusel Memukul Pion Dipukul Menggunakan Gajah Benteng KF7 Menyerang Gajah Dua Kali Untuk Disini Menteri Memukul Pion Yang Ada Di H2 Fusel Memukul Gajah Skak Raja Berpindah Ke E8 Benteng Ke E7 Skak Raja Berpindah Ke D8 Skak Ke C8 Skak KD8 Dan Skak Oleh Benteng Dan Raja Ke E8 Dan Disini Fischer Melanjutkan Dengan Benteng Mundur Ke D1 Untuk Melindungi Raja B5 B5 Benteng KB7 Menyerang Pion Menteri KH5 Menjaga Pion G4 Mengusir Menteri Menteri KH3 G5 G5 Terus Mendorong Pion Daripada Putih Menteri KF3 Mengancam Benteng Putih Sehingga Benteng Bergerak Ke E1 Skak Raja Berpindah Ke F8 Benteng Memukul Pion Yang ada Di B5 Raja Ke G7 Benteng KB6 Membatasi Langkah Raja Untuk Selalu Mendengkat Terhadap Pion Putih Menteri KG3 Mengancam Benteng Dan Benteng KD1 Menteri KC7 Benteng KD6 Dan Ini Merupakan Posisi Yang Solid Bagi Benteng Putih Menteri KC8 B3 Untuk Memperbesar Ruang Daripada Raja Nantinya Untuk Bergerak Raja KG7 Dilanjutkan Oleh Putih Benteng KA6 Dan Pada Langkah Ini Teman Teman Tal Menyerah Karena Coba Kita Lanjut Ketika Kita Lanjutkan Raja Kembali KG7 Maka Putih Akan Melakukan Langkah Skak KA7 Raja KG8 Benteng KD7 Dan Ini Posisi Yang Bagus Bagi Benteng Menteri KB8 Skak KG7 Raja KF8 Skak KA7 Raja KE8 Lihat Kawan-kawan Disini Walaupun Putih Mengorbankan Perwira Perwiranya Fischer Masih Unggul Dua pion Nantinya Dan Untuk Itulah Disini Tal Menyerah Oke Kawan-kawan Demikianlah Ulasan Catur Dari Catur Talk Indonesia Semoga Membantu Anda Bagi Yang Bertanya Maaf Bila Ada Kesalahan Analisis Mari Kita Diskusi Bersama Di Kolom Komentar Oke Kawan-kawan Disini Saya Membuat Video Fischer Menang Sehingga Untuk Fans Tal Tenang Kita Selanjutnya Akan Membuat Video Dimana Tal Mengalahkan Fischer Supaya Sebanding Karena Saya Juga Salah Satu Fans Dari Mikhail Tal Dengan Permainannya Yang Agresif Sehingga Dijuluki Dengan Magician Dari Riga Oke Kawan-kawan Salam Catur Talk Indonesia Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye